24 jam borong semua jajanan yang ada di pasar malam cengkareng baru aja nyampe aku langsung beli si bakso bakar blackie ini kita bisa request mau pedas atau manis kalo aku yang pedas harganya seribu lanjut ini tuh mie gulung isianya itu mie indomie yang digulung-gulung sama tepung satunya harganya seribu lanjut bang beli otak-otak dan sosis tumisnya campur yang spesial harganya 24 ribu lanjut ini tuh martabak lobak tante banyakin lobaknya ya biar ada kres-keresnya harganya 5 ribu lanjut ini aku beli telur sarang buruk bang agak gosong-gosongin dikit ya harganya 2 ribu lanjut wah ada otak-otak jeleton tante mau satu tapi gak usah pake dumpling harganya 10 ribu lanjut nah ini nih kesukaan aku ceker mercon hmm aku mau yang isi 10 deh harganya 10 ribu lanjut dimana ada seblak disitu ada ciwi-ciwi ini aku pesen yang seblak jamur harganya 15 ribu lanjut ini aku beli sate bakar jujur ini varianya ada banyak banget totalnya 25 ribu lanjut aku beli kerang balado juga jujur ini singular parah soalnya keliatan berbumbu dan pedas harganya 10 ribu lanjut beli baso bakar juga bang ambilin yang gosong-gosong ya harganya 10 ribu lanjut ini tuh beli telur gulung kalo kalian tim pake bihun atau original kalo aku pake bihun harganya 2 ribu lanjut ini tuh cumi bakar udah lama banget perasaan gak beli cumi bakar ya harganya 25 ribu lanjut kalo ini aku beli baso kriwil satunya seribuan aja aku beli 10 ribu lanjut bang beli jamur crispy 10 ribu aja ya lanjut biar seger kita beli es krim dulu deh aku minta yang warna-warni harganya 5 ribu lanjut beli sovel pancake juga yang rasa tiramisu sama coklat bang kasih buliran-buliran mutiara juga ya lanjut wah ada pisang hijau ini tuh langka banget kalo bukan bulan puasa kan harganya 12 ribu lanjut beli ciki ngebul juga aku minta asapnya dikit aja deh pake susu coklat harganya 10 ribu lanjut bang beli kue leker ya yang rasa keju susu coklat pisang sekarang mau cobain semua makanannya di rumah aku aja deh ternyata meskipun udah dibawa ke rumah lekernya tetep kriw enak aku kasih bintang 9 hmm cumi bakarnya smokey parah liat aja ini warnanya aja udah gosong-gosong mengkilap hmm aku kasih bintang 1 miliar telur gulung pake bihun emang paling the best bihunnya banyak banget aku kasih bintang 8 jujur ini pertama kalinya nyobain otak-otak tongsek enak banget aku kasih bintang 1 triliun si ciki ngebulnya ini ngebulnya udah gak ngebul hmm aku kasih bintang 8 jujur si sovel pancakenya ini beneran pecah lembut banget aku kasih bintang 2 miliar hmm mie gulungnya enak rasanya berbumbu aku kasih bintang 9 kalau dibandingin sama telur gulung aku sih lebih suka si sepederman ini aku kasih bintang 9,5 bakso bakar ini agak keras ya tapi rasanya tetep kayak bakso aku kasih bintang 8 hmm ini nih juaranya jujur ini bakso bakar terenak yang pernah aku coba aku kasih bintang 1.000 triliun si martabaknya ini gendut banget soalnya pake telur bebek kan ya enak aku kasih bintang 9 dari penampilannya udah keliatan sih ternyata ini beneran berbumbu dan pedes aku kasih bintang 1 miliar hmm cekernya ini kenyel sih tapi kurang empuk aku kasih bintang 8,5 sebelahnya pedes berasa kencur terus unik juga karena ada jamurnya aku kasih bintang 9 astaga kaget banget ini jamur krispinya enak aku kasih bintang 10 miliar bakso kriwilnya ini enak tapi kurang berbumbu deh isiannya aku kasih bintang 8 seharian memborong semua jajanan yang ada di TPU Tanah Kusir baru nyampe aku langsung beli es pisang coklat harganya 5 ribu jujur ngeliat si es pisang coklat ini aku jadi keinget masa-masa SD pacaran sama Bang Suprianto dibawa pohon pisang lanjut ini tuh aku beli sate Bang Bokir tapi Bang Bokir cuman jualan sate kikil aja murah lagi 12 tusuk pake lontong cuman 10 ribu lanjut Bang beli roti goreng yang rasa coklat sama tiramisu harganya 2 ribuan aku beli 5 lanjut abang beli risol dong senyum dikit kenapa sih bang aku yang risol maya ya harganya 3 ribu lanjut nah ini aku beli salat jawa bang ini kan pecel bukan nih salat jawa ini pecel Bang bukan ini salat jawa ini pecel lanjut ternyata ada jualan tutup aku mau tutupnya di mix sama kerang ijo 15 ribu mau cekernya juga deh Bang 10 ribu lanjut beli utun kepiting juga deh harganya 10 ribu disini tuh ada jualan banyak kulit usus kepala tapi aku beli kulit aja 10 harganya 1 ribu soalnya aku pobia usus lanjut ini namanya chicken pura-pura soalnya isinya bukan chicken tapi leher ayam tapi leher ayam itu chicken juga kan tau ah aku beli 5 ribu ya kak lanjut kak beli papeda mini nya 5 ya harganya 1 ribu lanjut wah nyiler parah sama tahu gejrotnya bang beli satu yang super pedes harganya 10 ribu lanjut beli kentang baling-baling bambu juga tapi aku kaget banget sampe pingsan 1 detik soalnya harganya cuma 5 ribu lanjut bu aku mau beli dims the meat guy eh maksudnya dimsu harganya seribu aku beli 10 lanjut bang telur gulung harganya berapa? seribu kalau pake sosis? seribu loh kok harusnya kan 2 ribu tapi seribu gak mau pokoknya saya mau 2 ribu beli 10 ya lanjut kakek kakek jualan rejak bebeuk ya yaudah aku beli satu porsi ya kek yang pedes kek harganya ternyata 6 ribu aja lanjut ini tuh aku beli baso bakar harganya 2 ribu aku beli 5 lanjut jangan lupa beli sebelah biar ntar malem mimpi indah harganya 15 ribu lanjut ini tuh pisang coklat lumen harganya 10 ribu aku minta yang coklat tiramisu lanjut ada yang jualan takoyaki juga aku suka banget takoyaki kak beli 20 biji ya harganya cuma seribuan kok lanjut ini tuh aku beli cimin 5 ribu aja deh gak usah banyak-banyak lanjut aku beli kue bawang tapi baru tau kalau kita wajib ngegiling bawangnya sendiri gak mau abang capek nah sekarang mau cobain es pisang coklatnya aku suka banget toppingnya gak pelit aku kasih bintang 1 miliar karena ini kuburan jadi dagangnya sore doang malem tutup aku mau pulang dulu mau nyobain jajananya di rumah aja deh si tahu gejrotnya ini rasanya kayak tahu dicabein enak aku kasih bintang 8 telur gulungnya dikit banget tapi sosisnya gede sih enak aku kasih bintang 8,5 hmm sate bang bokir emang gak pernah salah bang bokir ini enak banget bang aku kasih bintang 1 triliun si dim sum seribuannya ini enak aku kasih bintang 8 agak kaget sih ini baby crepnya gamis sama sekali aku kasih bintang 9 si baso bakarnya ini enak ada rasa smoky-smokynya aku kasih bintang 2 miliar wah pisang coklatnya enak lumer aku kasih bintang 9,5 hmm seblaknya ini enak sih tapi ya gitu aku kasih bintang 7,5 aku suka banget papeda mini enak lembut aku kasih bintang 7 triliun ini tuh nanti goreng terenak yang pernah aku coba aku kasih bintang 9 miliar buset kentang baling-baling bambunya udah hancur tapi rasanya tetep kayak kentang kok aku kasih bintang 9 jujur banget ini maya ini risulnya enak banget aku kasih bintang 10 juta triliun kalo makan kue bawang gini aku jadi keinget lebaran aku kasih bintang 9,5 nah si sete kulitnya ini rasanya itu udah gak crispy tapi enak aku kasih bintang 9 nah ini kalian liat isinya itu bukan ayam tapi leher aku kasih bintang 8 hmm aku fans banget sama cimin dimana-mana pasti beli cimin aku kasih bintang 9,5 si takoyakinya ini enak cuwi aku kasih bintang 10 meskipun abang yang jualan kerang ini galak tapi aku suka karena pedesnya pas aku kasih bintang 9,6 seharian jajan di gerlong bandung tujuan pertama aku tuh si cimol bonjot ini pilihan levelnya ada banyak banget tapi aku pilih level yang paling pedes level pedes pedih ditinggal kawin hmm pedes gak ya harganya 5 ribu lanjut ini tuh aku beli makaroni konserang kanserang ngiler banget soalnya dipakein telur terus dikasih bumbu yang pedes deh ini aku beli harganya 10 ribu lanjut nah aku juga beli cibai kata abangnya ini artinya acing lambai bang banyakin chili oilnya ya harganya 10 ribu lanjut jujur dari kemarin aku lagi pengen banget makan seblak ceket bang gak usah pake sayur ya gak usah pake kerupuk gak usah pake mie gak usah pake batagor harganya 12 ribu lanjut teh aku beli mie jeblek level 25 ya biar pedes jujur pas jadi aku agak kaget harganya 15 ribu lanjut nah aku juga beli pentol bahagia kalo belinya sama pacar nanti tuh sukanya dikasih satu doa kata abangnya biar romantis aku beli 10 ribu lanjut ini aku beli cimin bang aku beli 10 ribu tapi banyakin makaroninya ya terus digorengnya sampe garing bang abangnya baik banget cabenya dikasih satu baskom lanjut ini tuh kue leket aku minta yang topping sultan jagung keju sama gerinti keju terkejut banget meskipun sultan tapi ternyata harganya satunya cuman 4 ribu lanjut bang beli sempol 10 ribu ya oke pedes ya bang sip kok jawabnya gitu doang sih bang lanjut dari jauh aja udah kecium banget aroma lumpia basahnya tapi kata abangnya gak boleh pedes-pedes kasian nanti sakit perut harganya satu porsi 10 ribu aja lanjut ini tuh aku beli ciping jadi isiannya itu kayak cipa koce ya dicampur sama pangsir harganya 10 ribu aku minta yang jujur ini tuh kurang pedes menurutku tapi enak aku kasih bintang 9 alesan aku lebih suka leker dari kerepes dia itu tahan badai jadi gak gampang lembek dan lepek aku kasih bintang 10 si sempolnya ini enak gak berasa tepung doang aku kasih bintang 8 kalian harus banget cobain beli cimin di bandung deh soalnya tekstur acinya itu beda lembut aku kasih bintang 1 miliar hmm cimol bonjotnya enak banget rasanya pengen beli lagi deh aku kasih bintang 7 miliar si baso tusuknya ini enak tapi agak sedih cuman makan sendiri padahal kan anjuran abangnya makan 1 tusuk berdua sama ayam kalian percaya gak pas makan mie ini aku nangis karena emang sepedes itu tapi masalahnya ini enak jadi meskipun pedes aku gak berhenti berhenti hmm enak banget aku kasih bintang 1000 triliun si makaroni konserang kansernya ini enak karena dia ada telur dan berbumbu hmm aku kasih bintang 9,5 si cipingnya ini rasanya kayak cipa koce ya tapi suka banget banyak bawang putih gorengnya aku kasih bintang 9 hmm cibainya cuy parah luarnya crispy dalamnya ngelambai cocok banget sama tek lainnya aku kasih bintang 1 miliar seharian cuman boleh jajan serba martabak bang beli martabak menteganya pake yang wisman ya bang seneng banget abangnya ngasihnya gak nanggung-nanggung eh eh tapi kok dibalik bang mulai agak aneh ya jangan-jangan abang ini sekte DBM abis dikasih ovomaltin dikasih keju deh yang banyak ternyata kata abangnya ini tuh martabak kebalik tapi keliatannya jadi kayak bika gitu lucu gemoy mana kejunya tebel banget kayak dompet tetangga kalo kalian penasaran menu ini cuman ada di martabak pacenongan 78 lanjut aku juga pesen martabak tipker coklat keju nah kalo yang ini martabaknya dikerok jujur aku suka banget martabak tipis kering ini soalnya kayak lagi makan kerepes tapi pesi sultan lanjut kalo ke martabak pacenongan 78 aku wajib banget pesen martabak telurnya bang aku pake telur bebek ya soalnya aku pebiat telur puyuh seneng banget di martabak pacenongan ini tuh bumbunya rich soalnya dia tuh pelopor martabak sultan topping tebal spesial wisman lokasi si martabak pacenongan ini sudah tersebar lebih dari 350 outlet seindonesia tersedia juga di grab food go food sopi food sama air asia food sekarang mau cobain si martabak telurnya ini wah parah sih ini isiannya super tebel dan berbumbu enak banget aku kasih bintang 7 triliun aku suka banget martabak kebaliknya ini soalnya baru suapan pertama udah pecah banget di mulut toppingnya melimpah adonan martabaknya juga lembut aku kasih bintang 9 triliun nah ini nih martabak kesukaan para bocil yang bisa dikipas-kipas yang aku suka dari martabak tipker ini dia tuh crispy tapi isiannya tetep tebel buat yang ngiler langsung aja ke martabak pacenongan 78 keapak 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 Terima kasih.